Bacaan Liturgi Senin 1 April 2024, hari Senin dalam Oktav Paskah. Bacaan dari kisah para rasul. Pada hari Pentecostal, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke sebelas rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nasaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskannya dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia Aku senantiasa memandang kepada Tuhan Karena ia berdiri di sebelah kananku Aku tidak goya Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita dihadapanmu Saudara-saudara Aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu Tentang Daud, bapak bangsa kita Ia telah mati dan dikubur Dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini Tetapi ia adalah seorang nabi Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya Dengan mengangkat sumpah Bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri Di atas tahtanya Karena itu Daud telah melihat ke depan Dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias Ketika ia mengatakan Bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan Yesus inilah yang dibangkitkan Dan tentang hal itu Kami semua adalah saksi Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Jagalah aku, ya Allah Sebab padamu aku berlindung Jagalah aku, ya Allah Sebab padamu aku berlindung Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam, aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Haleluya, 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 haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur. Diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba, Yesus menjumpai mereka dan berkata, Salam bagimu. Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, Jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku, Supaya mereka pergi ke Galilea. Dan disanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka masih di tengah jalan, Datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota. Dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, Mereka mengambil keputusan. Lalu memberikan sejumlah uang besar kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, Kamu harus mengatakan, Bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam, Dan mencuri jenazahnya, Ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, Kami akan berbicara dengan dia, Sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu, Dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.